Jelang lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta masih ramai oleh pembeli. Ada yang berburu baju, ada pula yang mencari perlengkapan alat sholat, seperti sajadah. Dan untuk mengetahui kondisi di sana pemeriksa, kita telah terhubung dengan Tia Anissa. Tia, seperti apa keramaian pagi di Pasar Tanah Abang? Semakin siang kondisi di Pasar Tanah Abang, Blok A, ini semakin ramai Zulfiqar. Apalagi saat ini sudah hamil 9 menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, jadi ini sudah banyak sekali masyarakat yang berdatangan untuk mencari baju muslim, baik itu untuk wanita, pria, maupun untuk anak-anak. Dan kalau kami pantau juga memang ini setiap tahunnya ada tren ya, tadi kami lihat untuk baju muslim perempuan, ini ada trennya adalah gamis, Nagita, Slavina atau Lesti. Dan untuk warna juga ini ada trennya, di mana tahun ini adalah trennya green sage. Jadi yang berwarna hijau-hijau ini banyak diburu oleh masyarakat yang datang ke Pasar Tanah Abang. Nah selain baju muslim, peralatan sholat juga ini tak kalah nih, banyak diburu oleh para pembeli, salah satunya adalah sajadah. Nah ini nih, saya sudah ada di salah satu toko sajadah yang ada di Blok A, dan ternyata tahun ini ada tren nih sajadah yang paling banyak dicari dan paling laris adalah ini nih, sajadah single motif karpet dan juga satu lagi yang unik nih, sajadah wangi. Kenapa disebut wangi? Karena ternyata memang dia punya aroma nih, saat kita cium seperti ini, ternyata dia punya aroma kasturi. Dan uniknya lagi, kalau kata pendagangnya, meskipun ini dicuci, aromanya ini tidak akan hilang. Jadi lumayan awet. Dan untuk harga, sajadah wangi seperti ini dijual dengan harga Rp155.000. Sementara untuk sajadah single seperti ini harganya Rp75.000. Dan ukurannya ini cukup besar, jadi menurut saya ini sangat bagus ya, untuk dipakai saat lebaran nanti. Nah kalau Anda pengen sajadah yang seperti apa, bisa langsung datang nih belanja ke sini. Sementara demikian kembali ke studio. Tia Nisa melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta.